Koalisi Masyarakat Sipil mendesak kepolisian menghentikan penyidikan terhadap Robertus Robert yang menjadi tersangka penghinaan karena memelesetkan Mars Abri. Penyataan Robert dalam orasi acara kamisan di depan Istana Negara justru untuk mendorong TNI lebih profesional dan menolak dui fungsi Abri. Dalam konferensi PES di gedung LBH Jakarta kemarin, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak kepolisian menghentikan penyidikan terhadap Robertus Robert. Dosen Universitas Negeri Jakarta itu menjadi tersangka dan jadat pasal penghinaan penguasa atau badan hukum di Indonesia. Robert disangka melakukan penghinaan dengan memelesetkan Mars Abri. Pernyataan Robert dalam orasi acara kamisan di depan Istana Negara justru untuk mendorong TNI lebih profesional dan menolak dui fungsi Abri. Kita juga harus pahami bahwa apa yang disampaikan Bang Robert itu adalah dalam konteks untuk mengingatkan amanat reformasi yang ketika itu memang secara spesifik disebutkan untuk menghapus dui fungsi Abri. Jadi jangan sampai kita justru setelah sekian belas tahun melangkah dari era reformasi kemudian kita malah berjalan mundur. Ketika jidak diantara setelah dimindai keterangan, beliau menyampaikan bahwa tidak ada satu niat pun dalam pikiran Robert untuk melakukan penghinaan terhadap tentara atau aparatun keamanan yang lain. Hanya ingin bahwa demokrasi di Republik ini harus tegak. Desakan kepada kepolisian untuk membebaskan Robertus Robert dari tuntutan hukum juga datang dari aliansi dosen Universitas Negeri Jakarta. Mereka juga meminta Robert dijamin keamanan dan keselamatannya dari ancaman teror maupun persekusi dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Arina Widjaya dan Yudi Rahman, Ainews melaporkan.